Oke, halo semuanya. Kali ini aku bakal ngajarin kalian gimana sih cara baca zona. Gimana sih kita bisa tau zona ke arah mana. Itu kita bakal pake dari huruf-huruf yang ada di map. Itu di sebelah sini, di samping huruf B. Huruf B ini nih. Di samping itu ada huruf A, dan juga huruf I ke bawah. A, B, C, dan seterusnya sampai H. Itu kita sebut sebagai tabel. Kemudian, untuk huruf I, J, K, L, M, N, O, P, kita sebut sebagai kolom. Kolom yang kita lihat di sini, teman-teman. Dari tabelnya sendiri, di sini juga di huruf B. Berakhir di huruf H. Sedangkan kolomnya dari huruf K sampai ke huruf L. Grup dekat dari pesawatnya. Nah, ketika zona pertama di sini mulai kebentuk, yang perlu kalian perhatiin itu apa? Kalian perlu perhatiin bagian pinggir zonanya. Itu bagaimana? Kita lihat bandingin antara huruf per huruf. Kita mulai dari atas ke bawah. Kita pakai tabel dulu. Kita lihat nih, tabel. Kiri-kanan kan, kolom atas-bawah. Kita pakai tabel, kita lihat nih. Antara tabel yang sebelah kiri, yaitu huruf A. Terus tabel yang paling kanannya, yaitu huruf C, D, E. Ini sebelah sini E. Lebih banyak wilayah bagian huruf E. Nah, sebagiannya, kalau misalkan bagian A pun daratan, maka seharusnya menutup itu huruf E. Tapi, ada kecuali kalau misalkan bagian yang lebih banyak itu adalah lautan. Tapi itu nggak sering terjadi. Dan kalau misalkan kita lihat lagi bagian bawah, J, K, L, M, N. N kebagian dikit banget. Ini udah fix, dan zona berikutnya nggak perlu bagian zona. Jadi zona pertama itu bakal menutup itu sekitar dua kotak. Atau satu kotak setengah. Jadi kayak huruf N, satu kotak, terus setengahnya lagi huruf M-nya. Lagi. Di situ bakal jelasin cara singkat aja dan cepat. Yang penting kalian tahu antara tabel dan kolomnya itu hal yang penting. Kita percepat aja. Seperti yang tidak aku bilang sebelumnya, kalau misalkan huruf, meskipun dia kotaknya banyak, tapi dia kebagian di wilayah kotak yang perairan, maka dia juga ikut tutup. Sama halnya tadi. Yang huruf E bagian sini pun ikutan tutup, dan akhirnya ditutup, dan sesuai dengan aku bilang tadi, bisa satu, setengah, atau sampai dua kotak tertutup. N dengan M tertutup di sini. Maksudnya nggak kebagian zona gitu. Dan misalkan kita lihat dari sini, zona bakal kemana nih bang? Oke, mulai kayak gini, kita melihat bari pertamanya dari sebelah kolom. Yaitu di huruf K. K di sini bagian tengah zona, dengan juga huruf J. L kebagian sedikit aja. Tapi kalau misalkan huruf A di sini, dia udah nggak kebagian zona. Nah, nanti zona yang bakal nutup yang bagian atas. Kan tadi bagian bawah nutup nih. Sekarang bakal nutup bagian atas. Ini sering terjadi di zona 1,2. Atau di 1,1. Kalau misalnya kuasa ribu ini di zona pingpong. Karena udah nutup bawah, nutup lagi atas. Ini perpantulan zona yang sering terjadi kalau misalnya di turnamen-turnamen besar, atau di turnamen-turnamen yang pakai custom room, zona dipercepat 1,2 kali. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa mengantisipasi ini, bukan berarti kalian harus ambil tengah zona langsung, bukan berarti kalian harus buru-buru ambil kompon paling tengah, tapi mengingatkan apa? Dengan taunya arah zona kemana, kalian bisa mengatur strategi lebih dalam dengan tim kalian, dan kalian pun bisa mempersiapkan arah rotasi kalian tuh yang lebih baik tuh ke arah mana. Dan kalian pun bisa menebak. Kalau misalnya kalian tahu arah zona kemana, kalian bisa tahu orang yang tadi komponnya turun di gergopol, yang turun pocinki, turun di skul, turun rozok, mereka bakal lewat mana? Kalian bisa ngebegal arah rotasi mereka. Terkadang, main PUBG pun sama halnya dengan main catur. Kita harus bisa selangkah lebih depan daripada musuh kita yang lainnya. Oh iya, hal ini juga bisa kalian praktekin untuk klasik, untuk kalian push rank. Nah, lihat. Yang aku bilang tadi sebelumnya, atas bakal nutup. Tapi, disini ada yang keliru. Yaitu antara penutupan sebelah kiri atau sebelah kanan kalau kalian gak terliti sebelumnya. Kenapa? Mari kita flashback sedikit. Nah, kalau kita lihat disini, lingkaran jondeng sebelah kiri itu lebih kecil, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, nih, sebelah sini, ujungnya. Kalian cukup lihat ujungnya aja begini. Ujungnya itu lebih kecil, ketika ujung yang kanan ini. Dan lihat lagi nih. Kok kalian mau bandingin bang? Tapi yang sebelah kanan juga kecil tuh bang, sebelah sininya. Ya, kecil. Tapi lagi ke sebelah kirinya. Ini juga bagian kecil. Ini bagian huruf A-nya. Dibandingin dengan huruf D. Eh, huruf E ini ya. Dan huruf E. E jauh lebih besar. Itulah kenapa waktu zona nutup, bantingnya ke kanan. Nah, kalau udah kayak gini, kalian perlu ingat, bahwa zona, ketika sudah mau mengecil, zona tersebut nggak akan jauh dari garis kuning. Kalau di Angel, kalau di Miramar, garis hitam, di sana pun garis hitam. Karena itu singkap sifat dari lingkaran zona tersebut. Dia nggak akan menjauh dari garis kuning. Tanda itu, garis kuning. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis kuning. Jadi, yang mana, Bang? Ini pilih. Oke, kita lihat lagi. Kita pakai yang cara sebelumnya. Kotak yang lebih kecil bakal nutup dan mengarah ke kotak yang lebih besar. Masih berlaku atau nggak nih? Kalau di Zona-Zona sekecil ini? Coba, saya jawab dulu. Nah, ini harus perhatikan ya. Ada detail kecil yang bisa mengakibatkan kalian salah baca Zona. Oke. Lihat. Kotak kecil mengarah ke kotak yang lebih besar. Kotak kecil maksudnya di sini adalah huruf B. Huruf yang di sebelah sini nih. Yang ada tempat Zeus, Aero, DA, Navi, TSJ, Arch, Mereka ada dalam di kotak wilayah yang kecil. Kita udah jadi setengah kotak lingkaran yang kecil tadi. mengarah ke arah sini. Oke, kalau gini gimana, Bang? Nah, kalau udah seperti ini, kalian cukup dekat aja arah-arah garis tapi juga dengan komponen yang enak atau kalian bisa bikin fortikan yang enak. Kalau menurutku, kalau masih banyak musuh, jangan langsung tusuk tengah. Tapi kalian harus bisa maksimalin potensi dari tim kalian sebisa mungkin armor dan helm kalian masih bagus. jadi ketika musuh pada berbondong-bondong masuk zona, kalian tinggal sayur-sayurin aja. oh iya, di sini ada supply. Supply itu, kalau misalnya kita lihat, ketika zonanya masih besar nih ya. Nah, ketika zona masih membesar, supply turun di sekitar sini. Perlu kalian ingat juga bahwa banyak orang yang membakjona dari supply atau dari aerodrome yang jatuh. Oke, gini. dari PUBG sendiri sudah mengatur kalau misalnya supply itu atau aerodrome bakal turun di pinggiran zona berikutnya. Maksudnya apa? Ketika supply turun di tengah, itu tandanya next zonanya akan menjadi pinggiran zona. Ketika supply itu turun. Nah, lihat. Jadi pinggiran zona. Sesuai yang aku bilang tadi sebelumnya, bahwa zona ketika mengecil, dia tidak akan mengkhianati garis kuning. zona akan selalu setia dengan garis kuningnya atau garis hitam. Lihat. Tetap tempel di garis kuning. Nah, kalau udah gini gimana, Bang? Atas kan lebih kecil, bawah lebih besar. Berarti ke arah bawah, dong, Bang. Lihat lagi. Supply turun di situ. Masih ada perasitnya, ya. Supply tadi baru turun. Baru turun, kan? Tuk. Subway baru turun. Deket Piro. Deket Ewan. Tama Envy. Teng. Teng. Oke, lihat. Jadi pinggiran zona. Meskipun di luar, ya. Tapi tetap aja di pinggiran. Pinggiran itu bukan berarti harus di dalam zonanya. Tapi jadi pinggiran zona. Karena tadi pun, dia turunnya di pinggiran zona. Wajar aja kalau bisa supply-nya jadi di luar zona. Berbeda. Supply yang turun di luar zona. Pinggiran zona. Udah kayak gimana, Bang? Udah gini, arahnya bakal ke arah bagian bawah. Udah gak mungkin ke atas. Karena atas sudah bagian kecil banget. Dan sekarang bagian bawah yang harus nutup. Nah, kalau kalian perhatikan lagi di sini ada garis-garis kecil lagi. Garis-garis yang kecil yang jarang bisa kelihatan kalau lagi scream atau pergamin. Kita fokus. Nah, lihat. Sudah aku bilang. Oh, bisa, Bang. Ke arah-fora M. Nah, ya, Bang. Enggak juga. Karena memudahkan kebutuhan segitu. Dan seharusnya, kalau misalnya kayak gini, biasanya kalau di zona 1,0 atau gak di kali, dia akan lebih milik garis kuning yang lebih full. Kotaknya lebih full ketimbangnya setengah. Jadi kalau di skit-kit ini, agak sulit buat diprediksi ke arah mananya. flagship 1,2. Jadi sih bisa mungkin kalau zona segini ini lebih baik kita mengambil ya tengah-tengah dikit lah. Kayak di tim ASL. Jangan juga terlalu tengah. Kayak di sini form up zone. Kita next-in lagi. Next lagi. Dua pinggir di situ. Next. 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 Dan zona-nya ke arah situ. Oke, kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat. Kita lihat. Ini kayak gini, teman-teman. Kok kalian lihat nih? Garis. Kayak ada tanda plus terbalik. Garis kayak gini. Satu, dua, tiga. Nah, dari sebelah sini tuh nunjukin kalau yang belah kiri itu lebih banyak yang belah kanan. Jadi itulah kenapa di zona akhir zonanya mengarah ke arah posisi ORM. Ya, itulah buat pembacaan zona. Pertama apa? Kita harus memperhatikan satu. Satu, yaitu tabel tabjad. Yang kedua, kolom tabjad tiga garis kuning, empat air drop turun. Ini yang harus kalian perhatiin. Dengan tahu empat poin ini, harusnya kalian udah bisa tahu dan lebih hebat lagi sebagai skot atau IGL untuk membaca arah zona. Dengan membaca arah zona seperti ini, kemungkinan meta di Indonesia pun bakal berubah. Selain dari saya, terima kasih.